Dengan jumlah total 150 juta unit, pengendara sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak melanggar lalu lintas. Yang banyak dikeluhkan, sudah ada etle pun. Masih banyak sepeda motor yang melanggar aturan. Jadi pertanyaannya benarkah kalau sepeda motor tidak kena tilang etle? Selengkapi dalam Liputanam Vlog. Waduh, padahal udah jelas ya ada kamera etle. Tapi ternyata dari tadi masih ada aja nih pengendara yang berani melanggar lalu lintas. Dan si etle ini juga diharapkan bisa mengurangi celah pungli. Tapi justru ternyata meningkatkan angka pelanggar lalu lintas. Makanya sekarang ini tilang manual mulai diberlakukan lagi. Hmm, jadi sebenarnya etle ini efektif apa enggak sih? Yuk simak bersama saya Agisa Febila dan juru kamera Fajrin Abdullah dalam Liputanam Vlog. Nah sebenarnya itu gimana sih cara kerja tilang etle? Yuk kita coba main ke kantor ATM Cipolri. Pak sebenarnya proses tilang etle ini seperti apa sih Pak? Ya jadi untuk proses tilang etle ini di setiap kota di seluruh Indonesia itu kita sudah terpasang kamera-kamera ya. Kamera-kamera nanti kalau misalnya ada yang melanggar itu akan tercapture kamera itu. Nah setelah tercapture kemudian akan kita verifikasi dan kita validasi kemudian kita konfirmasi kepada para pelanggar tadi. Nah sehingga nanti para pelanggar tadi kalau memang dia sudah merasakan bahwa melanggar maka dia mempunyai kewajiban untuk membayar rendah itu. Oke nah kalau nggak bayar rendah gimana nih Pak Selamat? Ya kita ada batas waktu sampai 15 hari. Oh sampai 15 hari. Kalau memang dia tidak membayar maka dia akan terkena blok pada saat bayar pajak kendaraan. Oke nah Pak kita di jalan ini masih suka ketemu Pak Polisi yang dilangnya secara manual. Saya sekalian mau tanya nih kenapa masih ada tilang manual tapi sudah ada etle juga Pak? Ya jadi itu karena kan ini masa transisi. Transisi antara etle dengan tilang manual. Dan tentunya itu juga ada beberapa kota juga yang belum lengkap untuk kamera etlenya. Itu akan kita lengkapi terus. Baik terima kasih banyak Pak Selamat. Ini kita boleh main-main ke ruang monitor yang lainnya lagi ya Pak? Boleh silahkan. Oke terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita sampai sini dulu vlog hari ini. Saya Agisa Febilla dan Juru Kamera Fajrin Abillah. Sampai jumpa. Salam SCTV. Oke. Sampai jumpa.